halo halo guys ya hari ini kita akan buat video pemberian makan septentasiatus osporonem ini sehari sih belum makan karena stok pakan habis dan ini baru datang spesial cacing beku buat saya sih ini untuk ikan masa pemulihan itu cukup baik cacing buku ya guys mengapa kalau ikan septentasiatus itu harus harus sih maksudnya dia harus penyesuaian jika ingin memberikan meran pelet jadi kalau ikan baru-baru datang itu lebih baik ya lebih baik itu dikasih makan cacing buku ini Hai Oke langsung aja kita Hai beri makan ini kita ini sih yang belum pernah makan udah hampir sehari setengah belum makan kita akan coba Hai ini aja cacing buku itu pakan yang cukup aman ya buat septentasiatus yang belum lama karena jadi kalau untuk makan pelet itu harus di Hai dinormalin dulu maksudnya jangan langsung dikasih pelet karena penyesuaian penyesuaian pakan juga karena sebab buat saya sih pelet tuh makannya yang cukup berat ya saya bisa kasih pakannya sehari dua kali aja nah kenapa eh itu pelet itu sedikit kurang sehanjurkan karena memang eh kalau yang dia sudah terbiasa tuh nggak apa-apa tapi kalau misalnya dia belum terbiasa ikan pelet alam itu saya jangan langsung dikasih pelet terlalu banyak dan pelet itu pelet yang ngambang ya eh jangan pelet yang ngambang pelet yang tenggelam karena kalau pelet yang ngambang itu mudah hancur terus gampang membengkak di apa mengembang di kalau pencerahan lagi kurang baik itu bisa mengembang di dalam tubuh gurang tersebut ya itu saya ini dulu hai 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 ya maka 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 makanya makan seharian lebih enggak makan ya kalau ini gurame Albino Thailand Albino Thailand Oh ini udah terbiasa sama pelet pelet-pelet penggelam saya biasa pakai pelet itu magicrepe magicrepe cukup bagus bahwa bukan promosi sih memang ya cukup bagus cuman kalau mau lebih bagus lagi ada tetrabit itu bagus banget tetabit buat membuah warna juga cuman ah harganya cukup mahal hai hai oke guys eh segitu dulu tips dari gua semoga bermanfaat next jangan lupa like subscribe video gue nanti gua akan sering-sering lagi Oh ya ini sedang saya treatment ya maksudnya mencoba mempercepat pengeluaran warna dengan trik-trik saya nanti akan saya bocorkan dikasih apa aja ya pasti dengan bahan yang alami dan yang aman buat ikan kita oke itu aja terima kasih bye